Sekitar 50 warga Giliang Sumeneb, Jawa Timur dilarikan ke Puskas Mas Dungkek. Mereka diduga keracunan makanan hajatan berbahan ketan, yakni kue lemper. Minimnya ruangan yang ada memaksa sebagian besar warga harus dirawat di lorong-lorong Puskas Mas. Selain dirawat di Puskas Mas Dungkek, sejumlah korban dirawat di rumah sakit daerah Sumeneb dan rumah sakit swasta lainnya. Peristiwa berawal saat puluhan warga tiba-tiba mual dan muntah. Usai pulang dari acara pesta pernikahan salah seorang warga di desa Banca Mara Jumat lalu. Selain puluhan korban dirawat, Dinas Kesehatan Sumeneb mencatat ada satu orang meninggal dunia. Dinkes pun menetapkan status kejadian luar biasa atau KLB keracunan. Polisi tengah menyelidiki peristiwa ini. Tim Liputan melaporkan untuk NET.